Flek hitam merupakan salah satu permasalahan kulit yang udah banyak banget nih dikeluhkan sama orang-orang baik yang usianya mungkin di atas 40 tahun atau bahkan yang di umur 20-30 tahunan Nah buat kalian yang mau tau nih ada berapa macem sih flek-flek hitam, gimana cara mencegahnya dan gimana cara mengobatinya, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Buat kalian yang gak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pake masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah hari ini aku bakalan bahas nih satu topik yang udah banyak banget nih dikeluhkan sama orang-orang dan juga aku sering banget nemuin pasienku yang setiap hari itu mengaluhkan adanya flek-flek hitam di wajah mereka Nah flek-flek hitam atau yang disebut sebagai hiperpigmentasi itu tuh bisa terjadi pada semua usia nih bahkan di usia yang dewasa muda atau bahkan juga yang udah lebih tua atau lebih dewasa lagi misalnya di atas umur 40 tahun itu bisa semuanya kena yang namanya flek-flek hitam atau hiperpigmentasi Nah sebenernya ada berapa macem sih hiperpigmentasi atau flek-flek hitam Jadi secara umum flek hitam atau hiperpigmentasi ini dibagi menjadi tiga Yang pertama itu ada post-inflammatory hiperpigmentation Yang kedua ada yang disebut sebagai lentigo atau age spot atau liver spot Yang ketiga itu adalah melasma Nah aku bakalan bahas nih secara singkat masing-masing dari flek hitam atau hiperpigmentasi ini Yang pertama itu ada yang post-inflammatory hyperpigmentation atau hiperpigmentasi yang terjadi setelah ada sesuatu dulu nih sebelumnya Nah yang bisa menyebabkan hiperpigmentasi yang jenis yang pertama ini itu yang pertama ada bekas jerawat atau kalian pernah ada jerawat di wajah kalian yang lalu berubah jadi menghitam Terus yang kedua misalnya kalian pernah mengalami peradangan kulit atau yang disebut sebagai dermatitis Dan yang ketiga kalau kalian mungkin pernah ada luka di wajah yang kalau misalnya udah sembuh lukanya itu akan berubah menjadi flek hitam Nah yang kedua itu ada yang disebut sebagai solar lentigo atau age spot atau liver spot Nah kenapa dinamain age spot jadi memang untuk tipe yang hiperpigmentasi ini itu biasanya terjadi pada usia lebih dari 40 tahun Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hiperpigmentasi ini bisa terjadi di usia yang jauh lebih muda Nah penyebabnya itu adalah karena paparan dari sinar matahari atau sinar ultraviolet dalam jangka waktu yang lama Nah yang ketiga itu ada yang disebut sebagai melasma Jadi kalau melasma itu adalah hiperpigmentasi yang terjadi karena perubahan hormonal Jadi memang bisa saat pas hamil atau setelah melahirkan atau misalnya saat menggunakan pil KB Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hormon itu bisa menyebabkan munculnya melasma ini Nah gimana sih caranya mencegah supaya kita tidak ada flek-flek hitam atau jangan sampai ada hiperpigmentasi ini di wajah kita Jadi hanya ada satu cara yang bisa kita pakai untuk mencegah munculnya flek hitam atau hiperpigmentasi ini Yaitu dengan menggunakan sunscreen Ya jadi memang nih gak ada pencegahan lain yang bisa kita lakukan selain dengan menggunakan sunscreen Baik dalam keadaan yang panas atau yang cuacanya pas lagi gak panas Dan kalian wajib banget untuk reapply sunscreen kalian setiap 2 jam Nah terus sekarang aku bakalan bahas nih gimana sih cara mengobati flek-flek hitam yang ada di wajah kalian Jadi untuk mengobati flek-flek hitam ini aku bagi menjadi 2 tipe dulu nih ya Jadi yang pertama adalah produk-produk yang bisa kalian pakai untuk mengobati flek hitam Karena yang post-inflammatory hyperpigmentation tadi Jadi yang karena jerawat, karena bekas luka atau bekas adanya peradangan di kulit kalian Jadi untuk mengobati flek-flek hitam yang muncul karena sebab sebelumnya ini Nah jadi kalian bisa nih menggunakan produk-produk yang bisa mengeksfoliasi kulit atau mengelupaskan kulit kalian Tapi balik lagi ya produk-produk dengan eksfoliasi ini tuh wajib banget kalian perhatikan konsentrasinya Karena memang produk yang bisa mengelupaskan kulit ini tuh juga banyak efek sampingnya Jadi kalian harus benar-benar memastikan cara pakenya itu benar dan dengan dosis yang tepat juga Nah kenapa nih kok yang pertama itu adalah dengan menggunakan produk eksfoliasi Jadi produk-produk yang bisa mengeksfoliasi ini itu bisa banget untuk memudarkan dan menghilangkan noda-noda gelap di kulit kalian Nah yang kedua produk yang bisa kalian pakai itu adalah produk-produk yang mengandung vitamin C Jadi vitamin C selain sebagai antioksidan Dia juga bisa berperan untuk mencerahkan kulit kalian dan menaikkan tone up kulit kalian Jadi produk dengan vitamin C bisa juga kalian pakai untuk mengobati flek-flek hitam di kulit kalian Nah yang ketiga kalian bisa menggunakan produk-produk dengan kandungan seperti Alfar butin, kojik acid, glutathione, atau niacinamide Jadi memang ini adalah contoh-contoh kandungan yang bagus banget Dan bisa untuk mencerahkan kulit kalian dan menghilangkan flek-flek hitam di kulit kalian Nah untuk yang kedua nih aku bakalan bahas gimana caranya mengobati melasma Jadi untuk pengobatan melasma yang pertama dan yang paling banyak digunakan oleh seluruh dokter kulit Dan juga merupakan gold standard atau pengobatan yang baku untuk mengobati melasma itu adalah hidroquinone Jadi memang masih banyak banget nih kontroversi dari penggunaan hidroquinone Tapi kalau misalnya kalian mau cari nih di jurnal-jurnal itu memang pengobatan melasma yang utama dan yang paling utama dipakai Itu adalah hidroquinone Tapi memang penggunaan hidroquinone ini dibatasi dan harus dengan resep dokter Karena dosisnya itu harus sesuai jadi nggak boleh terlalu tinggi Untuk meminimalisir efek samping yang bisa terjadi dari penggunaan jangka panjang dari hidroquinone Nah untuk yang kedua kalian bisa menggunakan produk yaitu retinoid acid atau turunan dari vitamin A Mulai dari yang kalian bisa beli secara bebas di apotek atau juga kalian ada yang bisa diminum Itu dengan resep dokter jadi memang untuk penggunaan retinoid acid ini memang banyak banget manfaatnya Tapi juga ada beberapa efek samping yang bisa terjadi dengan penggunaan retinoid acid ini Jadi kalian harus konsultasi dulu sama dokter untuk memastikan keamanan kalau kalian pakai produk-produk dengan kandungan retinoid acid Nah yang ketiga kalian bisa pakai produk-produk seperti yang mengandung glutathione, alpha arbutin, kojic acid, licorice extract atau juga niacinamide Nah untuk yang keempat ini itu adalah suatu tindakan yang bisa kalian pakai untuk mengobati flek hitam kalian yaitu dengan tindakan laser Nah untuk tindakan laser ini memang kan biasanya dikerjakan sama dokter kulit Jadi kalian memang wajib banget untuk konsultasi dulu dan menanyakan ke dokter kalian apakah memang sudah dibutuhkan tindakan laser Atau mungkin kalian akan coba produk yang dioles atau topikal terlebih dahulu Nah jadi yang kayak tadi udah aku paparin sebelumnya jadi memang ada beberapa macam flek-flek hitam Lalu juga aku sempat jelasin gimana cara mencegah supaya kalian gak mendapatkan flek-flek hitam atau hiperpigmentasi di wajah kalian Dan aku juga udah kasih tau gimana cara mengobati kalau memang kalian sudah muncul flek-flek hitam atau hiperpigmentasi Nah tapi memang yang terpenting adalah kalian tuh wajib banget untuk mencegah supaya gak terjadi flek-flek hitam atau hiperpigmentasi di wajah kalian Jadi kalian itu wajib banget untuk pakai sunscreen setiap hari dan wajib untuk reapply sunscreen kalian setiap 2 jam Karena memang sunscreen itu banyak banget manfaatnya Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!